Pendekar naga dan harimau jilid sembilan. Tapi pakaianmu itu akan membuat orang desa ketakutan. Apa boleh buat, memangnya aku harus menanggalkan seragam prajurit bank ini dan masuk ke desa dengan telanjang bulat. Pokoknya aku kan tidak merugikan penduduk, akan ada ganti rugi yang pantas. Tong lem hao menganggukan kepalanya, sementara Pak Kiong Leong melangkah pergi. Sambil menunggu datangnya Pak Kiong Leong kembali, Tong lem hao memandangi kedua tawanan yang terikat, itu dengan metu yang menyalap penuh kemarahan. Andai kata tidak dipesan oleh Pak Kiong Leong untuk membiarkan tawanan itu tetap hidup, ingin rasanya Tong lem hao mencekik kedua orang itu. Ia membayangkan bagaimana orang-orang Jit Siong Tin yang baik hati itu menjerit-jerit mintaan pun, tapi tak dipedulikan oleh prajurit-prajurit bank itu, dan dengan ganasnya prajurit-prajurit itu berpesta pora dengan nyawa sesamanya. Pangeran dan Li Tiang Hang bergidi karena ditatap secara itu oleh Tong lem hao menjadi bergidi karenanya, seperti dua orang terdakwa yang menyimpan seribu kesalahan di depan seorang hakim. Selama ini mereka menganggap bahwa orang-orang yang berpihak kepada pemerintah mancu hanyalah orang-orang upahan yang berjuang demi gaji dan kedudukan saja, namun kini dijumpainya orang jenis lain lagi. Orang yang berpihak kepada pemerintah mancu karena dendamnya kepada dinasti bank. Orang seperti ini tanpa dibayar sesempun pasti sanggup menarungkan nyawanya demi pemerintah. Memangnya yang berpendidikan kuat itu hanya pihak mereka. Sendiri, dan pihak musuh tidak ada yang berpendirian kuat pula. Tidak lama kemudian Pak Kiong Leong sudah datang kembali ke pinggir hutan itu dengan membawa sebuah gerobak yang ditarik seekor kerbau jantan pakaian Pak Kiong Leong juga sudah ganti dengan pakaian sederhana seperti orang desa umumnya. Sambil tertawa Pak Kiong Leong melemparkan segulung pakaian orang desa lainnya kepada Tong Lam Hau, katanya, nih, kau pakai ini. Kedua tawanan itu pun dinaikan ke dalam gerobak, lalu bagian atas tubuh mereka ditutupi dengan jerami. Jentu saja Li Tiang Hang dan Pangeran sangat mendongkol karena diperlakukan seperti itu, namun mereka tidak dapat berbuat apa. Bahkan kemudian Tong Lam Hau dengan enaknya berbaring di atas tubuh mereka, sementara Pak Kiong Leong yang bertindak sebagai saiznya. Perjalanan pun menjadi lebih lancar, meskipun berulang kali mereka bertemu dengan prajurit-prajurit bank yang sibuk melacak jejak pimpinan mereka yang diculik. Prajurit-prajurit itu tidak curiga kepada gerobak ditarik seekor kerbau yang dinaiki oleh dua orang anak desa, dan muatannya hanya jerami itu. Li Tiang Hang dan Pangeran tadinya bermaksud untuk mogok makan saja agar mati sekalian, namun Tong Lam Hau selalu memaksakan untuk memasukkan makanan ke mulut mereka sehingga gagalah niat mereka untuk membunuh diri dengan mogok makan itu. Suatu ketika Li Tiang Hang dan Pangeran berkeras tidak mau membawa mulut mereka dengan mengatupkan gigi mereka kuat-kuat, sehingga Tong Lam Hau terpaksa mengancamnya, Kalian tidak mau makan? Baik. Kuhitung sampai tiga, jika kalian belum mau membuka mulut, maka aku telanjangi kalian untuk dipertontonkan kepada penduduk desa. Biar mereka melihat bagaimana agungnya calon kaisar dan calon panglima tertinggi dari kerajaan Beng Yang Agung itu. Ancaman itu ternyata manjur sekali, dan kedua tawanan itu mau menelan makanannya. Sedang Pak Kiong Leong hanya galeng-galeng kepala saja melihat kerajaan, temannya itu memperlakukan tawanan-tawanannya. Tapi ia tidak dapat mencegahnya, meskipun kadang-kadang dicobanya juga untuk memperlunak sikap Tong Lam Hau yang sangat keras itu. Jarak ke kota Kun Beng sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 100 li, 1 li tepatnya 442 meter. Namun karena kerbau penarik pedati itu berjalan dengan senaknya, maka setelah menginap semalam di perjalanan mereka belum juga mencapai separuh dari perjalanan mereka. Mereka masih saja berada di jalan-jalan yang panjang yang menghubungkan desa-desa yang jaraknya berjauhan satu sama lain, diantarai oleh padang-padang ilalang yang kadang-kadang nampak tak bertepi. Atau hutan-hutan kecil tempat orang mencari kayu bakar atau binatang buruan. Siang itu, ketika mereka tengah berada di tengah-tengah sebuah padang ilalang sementara pedati mereka merambat dengan pelannya bagaikan siput, tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar derap kaki kuda yang gemuruh, dengan debu yang mengepul tinggi. Kelihatannya rombongan penunggang kuda yang datang dari barat itu berjumlah lebih dari 25 orang. Cepat Pak Kiong Leong menepikan pedatinya agar rombongan dari belakangnya itu bisa lewat. Namun ternyata rombongan itu tidak ingin mendahului pedati itu, melainkan ingin menghentikannya. Bahkan dari antara orang-orang berkuda itu telah terdengar teriakan, Hi, pedati yang di depan itu. Berhentilah kalian. Sudah terang jalannya kerbau penarik pedati itu tidak dapat menandingi kuda-kuda yang tegar itu, sehingga sekejap kemudian pedati itu tersusul. Lalu salah seorang penunggang kuda itu tertawa dingin, Selamat bertemu kembali, Pak Kiong Chiang Kun, Pang Lima Pak Kiong, yang perkasa. Ketika Pak Kiong Leong melihat orang yang menyapanya, itu, maka ia pun mengeluh dalam hatinya. Orang itu adalah pentolan Hwe Leong. Pang Mahiong, yang berjuluk Si Olochia, Si Dewa Lochia Kecil. Sedang yang lain-lainnya adalah orang-orang berkuda yang dilihatnya di Jit Siong Tin beberapa hari yang lalu seperti Tong Wi Hang beserta adik dan iparnya, dua orang bekas tokoh Hwe Leong Pang lainnya seperti Jan Kin Sin Kun Lu Siong yang bermuka hitam serta Bu Ing Tui Oh Yun Kim si orang Korea itu, dan si pendekta Buddha Bu Sian Hwe Sio dan si Imam Bu Tong P.T. Sian Tojin. Tetapi yang membuat Pak Kiong Leong heran adalah ketika melihat Kong Sun Hui ada pula di antara mereka. Bukankah kabarnya orang-orang bekas dinasti Beng itu bermusuhan dengan orang-orang Hwe Leong Pang yang dulunya adalah pengikut-pengikut Cho An Ong Lee Chuseng itu? Pak Kiong Leong memang pernah melihat kerjasama kedua pihak itu ketika melawan pihaknya di Kewil Kecil San Sin Byo dulu, namun kerjasama yang tidak erat dan bahkan kedua belah pihak masih sempat saling mencaci maki. Kini mungkinkah mereka telah bekerjasama lagi? Melihat kekuatan musuhnya, Pak Kiong Leong segera sadar bahwa kekuatan musuh jauh lebih besar dari kekuatannya sendiri, karena ia hanya berdua saja dengan Tong Lam Hau. Tokoh-tokoh semacam Tong Wi Hang yang ilmu pedangnya hampir sempurna, Tong Wi Lian yang mahir bertangan kosong, suaminya Ting Bun yang ilmu goloknya juga hebat, serta tiga orang bekas Kong Sun Hui, bukanlah musuh-musuh ringan. Jika mereka maju serentak, habislah dirinya. Sementara orang-orang berkuda itu telah melingkar mengepung dirinya. Di bagian dalam lingkaran kepungan itu bersiaplah tokoh-tokoh berilmu tingginya, sedang di bagian luar dari kepungan itu adalah prajurit-prajurit Li Tiang Hang yang bercampur aduk dengan anggauta-anggauta Hwe Liong Pang yang berpakaian serbah hitam itu. Kepungan begitu rapat sehingga Pak Kiong. Liong berbisik kepada sahabatnya, seekor lalat pun sulit lepas dari kepungan ini. Tong Lam Hau yang baru saja turun gunung dan masih getol-getolnya berkelahi itu segera menjawab, tapi yang mereka kepung itu bukan lalat, melainkan seekor naga dan seekor macan dari selatan. Pak Kiong-Liong menarik napas mendengar jawaban itu. Jangan pandang enteng mereka, katanya memperingatkan. Sementara itu Kong Sun Hui telah membentak, Pak Kiong-Liong, cepat bebaskan pangeran dan Li Tiang Kun, supaya kami pun mengampuni kalian berdua. Meta Pak Kiong-Liong berkilat-kilat, sahutnya tenang, kau tahu siapakah aku dan tentu tahu pula bagaimana aku akan menjawab. Bagus. Kau benar-benar berani, tapi hari ini kalian berdua akan menemui kematian kalian dengan kong Sun Hui sambil menarik keluar sepasang ruyung bajanya. Pak Kiong-Liong tertawa dingin, sesaat diedarkannya pandangannya ke sekelilingnya, ke arah musuh-musuh yang sudah memegang. Senjatanya masing-masing. Katanya, kudenark syatria-syatria Awe Liong Pang adalah para pendekar sejati yang memperjuangkan nasib pihak yang lemah. Tetapi kenapa hari ini kalian bersekutu dengan orang yang kejam, yang menumpah sebuah desa tanpa dosa tanpa kesalahan? Sahut Mahiong tegas, kami sudah tahu apa yang terjadi di desa Jit Siong Tin, dan akan ada perhitungan tersendiri untuk itu. Namun dalam menghadapi penjajah negeri kami, kami harus melupakan permusuhan kami dulu. Semua pihak sudah siap bertempur, hanya ada seorang yang masih ragu-ragu, yaitu Tong Lam Hau. Andai kata yang dihadapinya itu orang-orang bekas dinasti Beng, ia tidak akan ragu-ragu untuk membabat mereka, namun menghadapi orang-orang Hwe Liong Pang maka Tong Lam Hau menjadi bimbang. Mereka dulu adalah bekas anak buah ayahnya, terkenal sebagai pembela-pembela rakyat kecil yang gigih dan tanpa pamrih, haruskah sekarang ia membabat orang-orang seperti itu? Setelah berpikir sejenak, akhirnya Tong Lam Hau memutuskan akan bertempur di pihak Pak Kiong Liong, namun lebih dulu ia akan mencoba memengaruhi orang-orang Hwe Liong Pang. Karena itu, ketika kedua pihak sudah bergerak untuk saling baku hantam, Tong Lam Hau tiba-tiba berteriak, tahan. Siapa di antara kalian bekas anak buah Tong Hwi Siang, ketua Hwe Liong Pang? Tanda petik. Seruan itu memang mengejutkan Mah Hiong, Lu Xiong dan Oh Yun Kim yang merupakan bekas anak buah Tong Hwi Siang itu, dan sampai sekarang pun mereka masih tetap setia kepada cita-cita ketua mereka. Dengan heran mereka memandang Tong Lam Hau yang telah menyebut hama ketua Hwe Liong Pang itu. Siapa kau tanya Lu Xiong kepada Tong Lam Hau? Cepat Tong Lam Hau melepaskan kalung kumala hijau yang selalu tergantung di lehernya itu, dan diangkatnya tinggi-tinggi sambil berseru, Aku Tong Lam Hau, anak Tong Hwi Siang. Setiap anggota Hwe Liong Pang yang masih setia kepada cita-cita Hwe Liong Pang untuk membela rakyat kecil, harap minggir dan jangan bersekutu dengan pembunuh-pembunuh kejam yang berkedok pembela tanah air itu. Pengakuan Tong Lam Hau itu menggemparkan sebagian dari para pengepung itu. Bukan saja bekas orang-orang Hwe Liong Pang yang terkejut, tetapi si pendekar dari Tai Beng, Gin Yan Chu Tong Wi Hang, juga menampakkan rasa kagetnya. Begitu pula adiknya yang bernama Tong Wilian serta suaminya yang bernama Ting Bun. Sesaat ketiga orang itu menatap wajah Tong Lam Hau lekat-lekat, dan hampir bersamaan mereka bergumam, kalung itu benar-benar milik Asyang. Dan wajah anak muda ini pun agak mirip dengan Asyang, mungkinkah ia benar-benar anak Asyang yang selama ini kami cari-cari tetapi tak pernah bertemu. Tong Wi Hang yang berpakaian serba putih itu segera memajukan kudanya dan bertanya, Anakmu Hau, benarkah kau anak Tong Wi Siang? Ya, aku benar-benar anaknya, meskipun aku tidak pernah melihat wajah ayah karena beliau gugur ketika aku masih dalam perut ibuku. Buat apa aku mengaku aku orang lain sebagai bapakku? Wajah pendekar dari Tai Beng itu tiba-tiba saja menampakkan rasa haru. Katanya agak tersendat, kalau begitu, nak, kau adalah keponakanku. Aku adalah adik dari ayahmu, dan orang itu, katanya sambil menunjuk kepada Tong Willian. Koma adalah bibimu, sebab ia juga adik dari ayahmu. Perasaan Tong Lem Hau sangat terguncang ketika menghadapi kenyataan itu. Tadinya ia menyangka bahwa satu-satunya keluarganya di dunia ini adalah ibunya, namun kini ditemuinya lagi seorang paman dan seorang bibi. Haruskah ia bergembira, atau bersedih sebab paman dan bibinya itu ternyata berdiri di pihak yang berlawanan? Sesaat Tong Lem Hau hanya membeku di atas pedatinya, tanpa tahu apa yang harus diperbuatnya. Sementara itu, yang mendengarkan percakapan itu dengan perasaan agak cemas adalah Pak Kiong Leong. Jika sampai Tong Lem Hau terpengaruh oleh lawan, maka Pak Kiong Leong benar-benar akan berdiri seorang diri menghadapi sekian banyak lawan. Bukan cemas karena takut mati, namun cemas karena tugasnya akan gagal dan pengacau-pengacau negara seperti Li Tiang Hang dan Pangeran Cuhin yang masih akan bebas berkeliaran. Cemas karena ia merasa belum puas mengabdi kepada negerinya. Tapi kemudian Pak Kiong Leong menjadi pasrah, apapun yang terjadi, ia siap mati demi tugasnya, ia adalah prajurit dan tetap akan menjadi prajurit sejati sampai akhir hayatnya. Ia juga tidak ingin mempengaruhi keputusan yang diambil oleh Tong Lem Hau nantinya. Ia sangat mencintai dan menghormati sahabatnya itu, dan akan membiarkan sahabatnya itu menentukan pilihannya sendiri, meskipun pilihan seng sahabat barangkali bisa. Merubah persahabatan di antara mereka menjadi permusuhan. Ahau seorang lelaki sejati, pikir Pak Kiong Leong dengan mantap. Sebagai kawan atau sebagai lawan, aku akan tetap menghormatinya. Hormat yang tulus antara sesama orang jantan. Suasana jadi tegang, seolah mereka berubah jadi patung-patung batu yang menbeku. Tong Lem Hau nampak ragu-ragu, ketika ia menoleh ke wajah Pak Kiong Leong, dilihatnya wajah sahabatnya itu begitu tenang tanpa kecemasan sedikitpun. Bahkan Pak Kiong Leong membalas tatapan matanya, dan tersenyum, dan berkata, Jangan meminta pendapatku. Tentukan sendiri pendapatmu secara jantan. Bukan saja Tong Lem Hau, tetapi bahkan pihak musuh pun timbul rasa hormatnya kepada sikap ksyatria Pak Kiong Leong. Namun betapapun kagumnya mereka, Pak Kiong Leong tetap seorang musuh yang harus dilenyapkan. Tong Lem Hau mengangkat kedua tangannya di depan dada memberi hormat. Kepada Tong Wihang dan Tong Wilian, katanya, sebagai keponakan aku memberi hormat kepada Paman dan Bibi, terimalah salamku. Dengan sangat, hormat aku menganjurkan kepada Paman dan Bibi agar tidak berteman dengan sisa-sisa dinasti Beng itu. Setitik rasa kecewa nampak muncul di wajah Tong Wihang dan adik perempuannya. Dulu kakak mereka, Tong Wihang yang pernah menggoncangkan dunia persilatan dengan HWL Yongpangnya, dan akankah sekarang puterannya juga menggoncangkan dunia dengan berpihak kepada bangsa Manchu? Kata Tong Wihang dengan nada amat sabar, Lem Hau, kau jangan salah memilih. Sejelek-jeleknya dinasti Beng, mereka masih bangsa Han, dan sebaik-baiknya bangsa Manchu, mereka adalah orang asing yang mengangkangi negeri kita. Kembali keraguan-raguan bergelut di dadat Tong Lem Hau. Terbayanglah bagaimana ia sering merindukan mempunyai keluarga yang lain kecuali ibunya, meskipun ibunya pun seorang yang cukup baik. Orang lain punya ayah, punya ibu, paman, bibi, saudara sepupu dan sebagainya, kenapa ia tidak boleh menginginkannya? Dan impiannya itu agaknya tidak sia-sia, ia ternyata masih hapunya seorang paman dan seorang bibi, dan barangkali juga beberapa saudara sepupu, anak-anak dari pamannya dan bibinya itu. Saudara swadaru sepupu yang sepantaran usianya dengan sendiri, tidaklah itu mengembirakan. Tapi bayangan lainnya melintas di benaknya. Bukankah orang-orang Jit Siong Tin juga cukup ramah kepadanya? Bertahun-tahun hidup bertetangga dengar, mereka, saling memberi dan menerima, kadang-kadang bertengkar namun besoknya sudah bergurau kembali. Kebaikan dan kehangatan apa yang kurang dari mereka? Tapi kenapa mereka dibantai, dibakar, disiksa sampai habis? Kenapa? Tiba-tiba darah Tonglem Hau mendidih, ketika ia mengangkat kembali wajahnya, maka kebimbangan sudah tak terlihat lagi. Sinar matanya tajam penuh kepercayaan diri. Geramnya, aku sudah menemukan pilihan, Paman. Semuanya menunggu dengan tegang apa yang akan diucapkan oleh Tonglem Hau. Terutama Tong Wi Hang, Tong Wilian dan suaminya, bekas orang-orang HWL Leong Pang dan juga Pak Kiong Leong sendiri. Paman dan bibi yang aku hormati bagaimanapun eratnya persahabatanku dengan Pak Kiong Leong, namun persahabatan kami hanyalah persahabatan antar pribadi, jauh kalau penting dibandingkan urusan yang menyangkut seluruh negeri, kata Tonglem Hau dengan mantap. Karena itu, aku tidak akan berpihak kepada Pak Kiong Leong secara pribadi. Tidak. Aku berpihak kepada ketertiban negeri ini, dan aku akan melawan setiap rusuh yang manapun juga termasuk yang berkedok sebagai pembela rakyat tetapi membantai rakyat. Seperti setetes embun yang menetes di hati Pak Kiong Leong, jawaban Tonglem Hau itu sangat melegakan Pak Kiong Leong. Bukan karena takut mati, namun karena dianggapnya pemerintah kerajaan akan mendapat tambahan kekuatan. Sesaat kedua sahabat itu saling bertukar pandangan dengan hangat, lalu Tonglem Hau berkata kepada paman dan bibinya, cita-cita yang sama untuk menegakkan ketertiban di negeri ini, dan membangun negeri ini menjadi negeri yang besar seperti di jaman Jenghis Khan dulu, itulah tali ikatan yang mempersatukan aku dan Pak Kiong Leong. Jadi kau memilih menjadi anjing penjajah untuk memusuhi rakyat sendiri teriak Kong Sun Hui dengan berang. Siapa yang memusuhi rakyat balas Tonglem Hau? Bangsat, kau boleh meneriakan sejuta semboyan muluk-muluk di hadapanku, tetapi aku sudah melihat sendiri akibat dari keganasan kalian terkutuklah kalau aku bersekutu dengan bandit-bandit keluar dinasti Beng dan dan begundal-begundalnya macam kau. Sementara itu Pak Kiong Leong telah meloncat turun dari pedati, dan menggerak. Gerakan tangannya untuk menghangatkan otot-ototnya, lalu katanya kepada Tonglem Hau, Nah, Ahau, kalau naga utara dan macan selatan sudah bersatu hati, agaknya pertempuran sudah bisa dimulai nih. Tonglem Hau yang sudah mendapat ketetapan hati itu pun segera melompat turun dari kudanya, dan menyahut, Benar, Ah Leong, aku sebenarnya sudah ingin mulai sejak tadi. Tetapi kali ini jangan mencegah aku untuk menghajar begundal-begundal si kaisar Tiaw Sikui itu. Pak Kiong Leong tertawa, Tidak, aku tidak akan mencegahmu lagi. Berbuatlah sesukamu. Li Tiang Hang dan pangeran yang terikat di dalam pedati, Serta Kong San Hui yang di luar pedati itu pun marah bukan kepalang mendengar ucapan Tonglem Hau tadi. Kaisar Chong Cheng sangat mereka hormati, Namun Tonglem Hau telah mengejeknya dengan sebutan Tiaw Sikui alias setan penggantungan, Sebab kaisar Chong Cheng memang mati menggantung diri di bukit BWSan, ketika Istananya tidak dapat dipertahankan lagi dari serbuan Laskar Li Cu Seng. Budak Mancu, tutup mulutmu yang kotor itu bentaknya sambil menggerakan ruyung bajanya bersilang ke pelipis Tonglem Hau. Tonglem Hau cepat menggunakan gerakan-gerakan Hang Hang Liam Tau, burung Hang menganggukan kepala, Untuk mengelakan serangan itu, pelapak tangannya balas menebas kerusuk lawan. Sambil berbuat demikian ia masih sempat berteriak, Paman dan Bibi, menyingkirlah dari arena. Jangan membela pembunuh-pembunuh ini. Saudara-saudara HWL Yong Pang juga aku harap menyingkir saja. Tongwi Hang menarik napas dalam-dalam. Melihat gerakan anak Tongwi Siang ketika melawan Kong Sun Hui itu saja sudah cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa keponakannya itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi, mungkin lebih tinggi dari dirinya sendiri. Ia bangga, tapi juga sedih. Namun Tongwi Hang tidak munur begitu saja, segera dicabutnya. Pedangnya, lalu tubuhnya bagaikan seekor burung walet saja telah menyerbu ke arah Pak Kiong Leong. Tidak percuma julukannya sebagai Gin Yen Chu, si walet perak, sebab gerakannya benar-benar teramat cepat seperti seekor burung walet menukik dari udara, dan ujung pedangnya terpecah menjadi puluhan bintik-bintik perak yang seperti hujan grimis mencurah ketubuh Pak Kiong Leong. Itulah jurus Jit Sengkan Goat, tujuh bintang mengejar rembulan, dari ilmu pedang aliran Soat San Pei yang terkenal kehebatannya. Bangsat Man Chu, kau lah yang telah meracuni pikiran keponakanku sehingga ia membela pihakmu secara mati-matian bentak Tongwi Hong. Pak Kiong Leong cepat melompat bergeliatan beberapa kali di udara, dan seluruh serangan Tongwi HPNG itu pun lenyap tanpa menemui sasorannya. Sahut Pak Kiong Leong, pengelem HOU sudah berumur 22 tahun, cukup dewasa untuk menentukan sikapnya sendiri. Dan sudah melihat sendiri mana yang dan mana yang salah. Bukan aku yang mempengaruhinya, sambil berkata demikian, Pak Kiong Leong mengambil sebatang pedang dari bawah tumpukan jerami di pedatinya. Sebenarnya Pak Kiong Leong tidak membawa senjata, namun ketika ia menangkap Li Tiang Hang dan pangeran Chu Hin Yang, maka pedang kedua tawanan itu telah ikut terbawa, dan disembunyikan di bawah tumpukan jerami di pedatinya. Kebetulan pedang yang diambilnya adalah pedang milik Li Tiang Hang yang ukurannya agak besar dan bobotnya mantap, cocok untuk Pak Kiong Leong yang juga bertenaga besar itu. Maka bertarunglah kedua orang itu dengan sengitnya. Ilmu pedang Soat San Pei yang mengutamakan kelincahan gerak serta kerumitan perubahan-perubahan jurus yang sulit diduga berhadapan dengan ilmu pedang Tian Leong Pei dari Tibet yang mengutamakan kemantapan gerak dan kekokohan kuda-kuda dan pinggang itu. Kelincahan melawan Kemantapan Tubuh Gin Yang Cutong Wi Hang bagaikan tanpa bobot saja telah berloncatan kian kemari dengan cepatnya, sementara pedang di tangannya mencurah bagaikan hujan dengan tusukan-tusukan yang beraneka ragam. Pedang dan tangan pemegangnya seolah telah menjadi sejiwa, memainkan Soat San Kiem Hoat dengan mahirnya. Ilmu pedang itu jarang melakukan sabetan-sabetan melebar, tapi lebih banyak melakukan tikaman, irisan kecil atau menggores dengan ujung pedang. Itulah ksiri pedang Soat San Pei. Lincah, tidak terlalu bertenaga, namun sulit dijaga karena geraknya yang aneh-aneh. Namun murid kesayangan Hoat Seng lama dari Tibet itu tidak menjadi kebingungan melihat ulah musuhnya. Kuda-kudanya yang kokoh bagaikan batu karang, ia jarang sekali meloncat, lebih banyak bergeser sambil melangkah pendek-pendek, dan pedangnya berputar di sekeliling tubuhnya bagaikan angin pusaran yang siap menelan dan melumatkan musuhnya. Kadang-kadang Pak Kiong-Liong, meloncat menerkam juga, seperti seekor naga yang bermain di angkasa, seolah-olah menyemburkan api dan kemuliaan sambil menyabet bagaikan seekor naga yang tengah murka. Dengan demikian perkelahian itu berjalan amat seru. Tong Wi Hang sadar bahwa tenaganya sendiri tidak sebesar lawannya, karena itu dalam setiap benturan pedang ia tidak pernah mengotot agar pedangnya tidak tergetar, namun justru pedangnya seolah-olah terpantul dan kemudian melakukan serangan dengan gerakan lain. Terima kasih telah menonton! Tidak mengutamakan banyak gerakan-gerakan memotong langkah lawan, dan kemudian membenturnya secara keras. Dengan tenaga besarnya itu maka Ting Bun tidak ragu-ragu andai kata harus berbenturan tenaga dengan Pak Kiong-Liong, meskipun ia heran juga karena menemui seorang anak muda sehebat Pak Kiong-Liong yang sanggup menandingi kekuatan GWA Kang, tenaga luar, miliknya. Dan kerepotan Pak Kiong-Liong bertambah lagi setelah istri Ting Bun, yaitu Tong Wilian terjun pula ke Arna. Meskipun perempuan setengah bayak itu tidak memegang senjata apapun, namun ujung jari-jarinya merupakan senjata yang berbahaya, sebab Pak Kiong-Liong pernah juga mendengar ketenaran nama itu. Perempuan itu menyerang dengan dua macam ilmu silat dari Siolimpei, yaitu Pek Kokun, silat Bangau Putih, dan Coakun, silat Wular. Jika Pak Kiong-Liong menghantam bagaikan naga mengamuk, maka perempuan itu dengan lincahnya menyingkir. Jauh, namun kemudian melejit maju untuk balas menyerang dengan tusukan jari-jari tangannya yang terlatih kuat itu. Dengan demikian kini Pak Kiong-Liong harus menghadapi perlawanan yang amat berat dari tiga orang musuh tangguh itu. Mereka bertiga dari keluarga pendekar ternama. Di sebelah lain, Tong Lem HOU juga menghadapi pekerjaan yang tidak kalah beratnya. Ia juga menghadapi tiga orang yang berilmu tinggi, masing-masing adalah Kong Sun Hui yang mahir dengan sepasang ruyung baja, Bu Sian Hwasio dari Siolimpei dengan tongkat panjangnya yang memainkan serangan bergelombang seperti ombak samudera menghantam pantai, dan si Imam Bu Tongpei, Te Sian Tojin yang ilmu pedangnya juga hebat itu. Ketiganya dapat bekerja sama dengan baiknya sehingga Tong Lem HOU makin lama makin terjepit. Suatu ketika Tong Lem HOU mendapat kesempatan untuk mendekati pedatinya, dan mengambil pedang yang tadinya dimiliki oleh pangeran Chu Hin Yang. Dengan, Jika Pak Kiong Leong menghantam bagai, kan naga mengamuk, maka perempuan itu dengan lincahnya menyingkir jauh, namun kemudian melejit maju untuk balas menyerang dengan tusukan jarinya. Pedang di tangan itulah mereka bertiga mendapat periawan gigih dari Tong Lem HOU. Dalam perkelahian itu, Tong Lem HOU melihat bahwa Kong Sun Hui adalah titik yang terlemah dari kerjasama tiga orang itu, dalam arti dialah yang ilmunya paling rendah, maka Tong Lem HOU memusatkan sebagian besar tekanannya kepada bekas Panglima Beng itu. Dengan harapan jika Kong Sun Hui rontok maka si pendeta si Yaulim dan si Imam Butong akan lebih mudah untuk diladeni, tapi kedua orang beribadat itu pun agaknya tidak membiarkan Kong Sun Hui menjadi sasaran tunggal yang ditekan terus-terusan oleh lawan. Mereka pun berusaha memecah perhatian Tong Lem HOU dengan menyerangnya lari arah yang berbeda. Yang belum teribat dalam perkelahian adalah bekas tiga orang Tong Chu, kepala kelompok, dalam HWL Yong Pang. Sesaat mereka menjadi kebingungan memilih lawan. Ingin melawan Pak Kiong Liong, Mereka melihat tenaga Tong Wihang bertiga bersama adik perempuan dan iparnya sudah cukup untuk menekan si naga utara itu ke dalam kesulitan. Jika mereka melawan Tong Lem HOU, mereka merasa segan juga, sebab mereka kini sudah tahu bahwa Tong Lem HOU adalah anak ketua HWL Yong Pang dulu. Ketiga bekas Tong Chu yang tetap menghormati ketua mereka meskipun sudah meninggal itu, bagaimana sanggup bertempur melawan darah daging dari ketua mereka sendiri? Apakah kita bertiga hanya akan menjadi penganggur-penganggur dan penonton-penonton saja? Tanya Oh Yun Kim kepada keduarkannya. Lu Shou yang tidak sanggup menjawab dan melanjutkan saja pertarfaan itu ke Oh Acha Mahyong, Menurut pendapatmu bagaimana, Saudara Ma? Mahyong lalu menjawab, Kalian berdua coba bantu Tong Tai Hiap bertiga, agar si naga liar itu cepat dijinakan. Aku biarlah melihat ke dalam pedati untuk mencoba menolong Li Tiang Hang dan Chu Hin Yang. Saudara Ma, kau sudah berteman dengan begundal-begundal Chong Cheng itu tanya Jian Sin Kun Lu Shiong dengan mati melotot. Sahut Mahyong, Jangan salah paham, Saudara berdua. Pertolonganku kepada mereka hanya sekedar membayar lunas pertolongan yang pernah mereka berikan kepadaku. Tentang cita-cita, aku tetap HWL Yong Pang sampai ke tulang sung-sungku, seperti kalian juga. Mereka pernah menolongmu. Ya, si pangeran kelaparan itu pernah membantuku ketika Laskarku diserang oleh pasukan Busan Kui dari Jing Toh. Dan Li Tiang Hang juga pernah memukul mundur tentara mancu pada saat tentara mancu hampir saja memusnahkan Laskarku. Baiklah kalau sekedar membalas Budi. Tapi hati-hatilah, Saudara Ma, jangan sampai siasat mereka untuk mengikatmu dengan Budi. Kebaikan itu nanti melunturkan semangat dan cita-cita HWL Yong Pang kita, kata Oh Yun Kim. Jangan khawatir, Saudara Oh. Anda kata tidak ada kejadian pembantaian di Jit Siong Tin itu pun aku tetap tidak sudi bergabung dengan mereka. Kali ini bekerja sama hanya karena ada anjing-anjing mancu berkeliaran di sini. Maka Lusyong dan Oh Yun Kim segera memasuki gelanggang untuk ikut mengeroyok Pak Kiong Long sehingga kini Pak Kiong Liong harus menghadapi lima orang lawan. Dan kedua orang yang baru masuk ke gelanggang itu pun bukan tokoh-tokoh yang dapat dianggap ringan, sebab dulunya mereka adalah tongcu dalam HWL Yong Pang, suatu kedudukan yang cukup tinggi sehingga orang yang menjabatnya tentu memiliki ilmu yang rata-rata cukup tinggi. Lusyong sesuai dengan julukannya sebagai tinju sakti seribu kati memang memiliki kekuatan pukulan yang dasyat bukan main, sehingga menimbulkan deru angin kencang. Gerak-gerak nefa sederhana saja, namun karena didukung kekuatan yang dasyat dan kecepatan yang bagaikan kilat, maka lawan tidak akan berani memandang ringan kepadanya. Pak Kiong Liong cukup mengetahui hal itu, sekali tinjulu si Cheng mengenai tubuhnya maka kulitnya akan memar dan tulangnya akan retak, dan saat itu akan menjadi awal kebinasaannya. Di samping Lusyong, masih ada si tendangan tanpa bayangan Oh Yun Kim yang setingkat kepandainya dengan Lusyong. Kalau Lusyong mengandalkan sepasang kepalanya yang kuat dan keras, maka Oh Yun Kim mengandalkan sepasang kakinya yang lincah luar biasa. Tendangan yang aneh-aneh dilakukannya seolah-olah tanpa kesulitan sedikitpun, seolah tulang-tulang dan persendian kakinya selemah sutra saja. Tetapi tendangan itu sendiri tidak selembut sutra melainkan seberat palu haja yang digerakkan dengan ras. Akibatnya tidak akan kalah hebatnya dengan pukulan Lusyong. Menghadapi lima orang lawan sekaligus dengan kepandainya masing-masing yang luar biasa itu, bagaimanapun gagahnya Pak Kiong Liong, tetap kewalahan juga. Kini dengan pedangnya ia lebih banyak bertahan daripada menyerang. Meskipun demikian, ia belum berniat untuk menggunakan ilmu pukulan hawa panasnya yang disebut HWE, Jong.Inkeng itu. Pukulan itu akan digunakannya jika sudah benar-benar terjepit, dan diharapkan akan menimbulkan kejutan pada lawan-lawannya. Sebaliknya kelima orang lawan Pak Kiong Liong itu pun kagum melihat bagaimana lihainya panglima pasukan naga terbang yang terkenal itu. Kelima pengeroyok itu masing-masing adakah jago-jago tangguh di lingkungannya masing-masing, namun kini mereka sampai mengeroyok berlima belum juga berhasil membinasakan Pak Kiong Liong, meskipun Pak Kiong Liong sendiri juga sudah terdesak hebat. Nampaknya, untuk membinasakan Pak Kiong Liong masih diperlukan perkelahian puluhan jurus lagi. Sementara itu, Mah Yong telah meloncat ke arah pedati dan kemudian membongkar jerami yang memenuhi pedati itu. Namun tiba-tiba terdengar bentakan di belakangnya, Saudara Anggauta HWL Yongpang, ini bukan urusanmu ternyata Tonglem Hao telah meloncat meninggalkan ketiga orang lawannya dan kemudian memperingatkan Mah Yong itu. Mah Yong yang merasa sungkan bertempur dengan Tonglem Hao itu segera meloncat menyingkir, sambil berkata, Anak muda, jika kau benar-benar putra HWL Yongpang Cu, kau tentu tidak akan sudi menjadi budak mancu. Ayahmu adalah seorang yang bercita-cita tinggi dan luhur, kau sebagai putranya harus mewarisi semangatnya itu. Aku mewarisinya. Aku bercita-cita menjadikan negeri ini besar dan sejahtera dan jika kau benar-benar bekas Anggauta HWL Yongpang yang setia, Kau tentu tidak akan menolong bangsat-bangsat begunda Chong Cheng ini, sebab kau tentu tahu sendiri bagaimana keadaan pemerintahan di jaman Chong Cheng dulu balas Tonglem Hao dengan tajam. Dan bukankah dulu yang dilawan oleh HWL Yongpang itu adalah pemerintahan Chong Cheng? Kenapa sekarang kau malah membantu mereka? Aku tidak membantu mereka. Secara kebetulan aku dan mereka hanya sama-sama mentang penjajahan bangsa mancu atas negeri ini. Aku berpendapat bahwa mancu tidak menjajah tetapi mempersatukan yang terpecah belah supaya menjadi satu yang kuat. Tapi minggirlah, aku tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Mahyong menarik napas dalam-dalam. Apa boleh buat? Dengan berat hati ia berkata, Anak muda, kau sungguh berbeda jauh dengan ayahmu. Ayahmu adalah pemimpinku dulu, dan aku sangat menghormati dan menghargai cita-cita besarnya. Tetapi aku agaknya tidak dapat bersikap sama terhadap kau. Tonglem Hao juga menarik napas. Sahutnya, aku juga menyesal bahwa kita berdiri berseberangan. Tetapi aku punya cita-cita sendiri dan kalian tidak memahaminya. Tapi apa boleh buat? Dipahami oleh orang lain atau tidak? Aku akan berjalan terus dengan cita-citaku. Dengan berat hati pula Mahyong telah melepaskan sepasang senjata andalannya dari pinggangnya. Sepasang roda yang disebut Jit Goat Singlun, sepasang roda matahari dan rembulan. Jika senjata itu dinamakan Jit Goat yang merupakan lambang kerajaan Beng, bukan berarti Mahyong mendukung kerajaan Beng, melainkan karena senjata jenis itu memang begitulah namanya. Bahkan jauh sebelum berdirinya dinasti Beng yang didirikan oleh Beng Taiceo Chu Goan Chiang ratusan tahun yang lalu, senjata semacam kepunyaan Mahyong itu memang disebut Jit Goat Singlun. Kemudian secara kebetulan saja Chu Goan Chiang menamakan dinasti yang didirikannya dengan nama dinasti Beng. Beng yang berarti cahaya adalah aksara yang terdiri dari gabungan dua akasa rajit, matahari, dan goat, rembulan, yang diletakkan berdampingan. Itulah sebabnya lambang matahari dan rembulan menjadi lambang kerajaan Beng. Namun bagi Mahyong, nama senjatanya itu tidak ada hubungannya sedikitpun dengan sikap dan pendiriannya. Maka Tong Lem HOU dan Mahyong segera terlibat dalam saling gempur yang sengit. Meskipun mula-mula mereka saling merasa segan-segan, tetapi setelah serangan berbahaya saling dilontarkan dan hati juga semakin panas, maka rasa sungkampun perlahan-lahan menghilang. Masing-masing menyadari bahwa mereka harus mempertahankan pendirian mereka masing-masing dengan tidak tanggung-tanggung, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Sementara itu ketiga lawan Tong Lem HOU yang tadi, yaitu Bu Sian HW Sio, T Sian To Jin dan Kong Sun Hui juga tidak tinggal diam dan membiarkan Mahyong bertempur seorang diri. Maka Tong Lem HOU pun segera menghadapi empat orang musuh tangguh dengan kemahirannya sendiri-sendiri. Mahyong dengan sepasang roda Jit Goat Siang Lunya adalah seorang ahli berkelahi jarak pendek, langkah-langkahnya gesit dan selalu mencoba mengunci pedang Tong Lem HOU dengan merapatkan tubuhnya. Namun Tong Lem HOU terlalu lincah, dengan loncatan-loncatan pendek ia selalu menjaga jarak dengan Mahyong agar tidak terlalu pendek sehingga pedangnya bisa dijepit oleh sepasang roda musuh. Sebaliknya terhadap Bu Sian HW Sio yang memainkan Lohon Tung Hoat, Toya Seng Malaikat, dengan mahirnya itu, Tong Lem HOU justru tidak ingin terlalu jauh dari lawannya yang bersenjata Toya Panjang itu. Toya Panjang Bu Sian HW Sio bagaikan seekor naga yang mengaduk lautan, namun Tong Lem HOU selincah seekor camari yang bermain-main di atas gelombang. Bagaimanapun ganasnya gelombang laut, Seng Camar tidak akan pernah dapat ditenggelamannya. Tapi masih ada bahaya-bahaya lainnya untuk Tong Lem HOU. Pedang Tessian Tojin yang mematuk dan melilit seperti seekor ular berkulit perak itu juga tidak dapat diabaikan begitu saja, betapapun juga Tessian Tojin adalah murid yang menonjol dari Butong Pei, sebuah perguruan yang terkenal dengan ilmu pedangnya. Selain itu masih ada Kong Sun HOU, yang meskipun orang terlemah dari antara empat orang itu, namun sepasang ruyung bajanya tetap berbahaya dan dapat meremukan lawan. Makin lama terasa makin berat juga bagi Tong Lem HOU untuk menghadapi empat orang lawan yang tangguh itu. Jika mereka maju satu demi satu, atau bahkan dua demi dua, mereka tetap bukan lawan bagi murid kesayangan Tiam Jong Lo Sia Ang HOU AN itu. Namun karena mereka maju berempat sekaligus, terasa alangkah beratnya bagi Tong Lem HOU, apalagi keempat orang lawannya itu rata-rata memiliki pengalaman tempur yang jauh lebih banyak dari Tong Lem HOU yang baru saja turun gunung itu. Kalau Tong Lem HOU yang hanya menghadapi empat orang saja sudah terasa berat bukan main, apalagi Pak Kiong Leong yang menghadapi lima orang lawan. Dan di antara lawan-lawannya itu terdapat Gin Nian Chu Tong Wi Hang, si pemimpin Tiong Gi Piao Heng Gi, Tai Beng yang terkenal ilmu pedangnya, serta si pendekar wanita Tong Wilian dari An Yang Sia yang terkenal, dengan patukan jari-jarinya yang tidak kalah dengan sepucu pedang tajam itu. Sebagai seorang yang sudah kenyang pengalaman di berbagai macam medan kekerasan, Pak Kiong Leong segera merasa bahwa Kiong Leong bertempur sendiri-sendiri yang dilakukan olehnya dan oleh Tong Lem HOU itu kurang cocok dengan keadaan. Karena itu tiba-tiba Pak Kiong Leong melakukan serangan beruntun sambil menyalurkan ilmu HWL Leong Sien Kangnya ke telapak tangan kiri. Hembusan hawa panas yang luar biasa dan mendadak itu memang mengejutkan lawan-lawannya, terutama bagi lawan-lawan yang kurang mendalami tenaga dalam seperti kedua bekas Tong Chu HWL Leong Pang serta Tim Bun yang mengutamakan GWA Kang, tenaga luar, itu. Mereka segera berloncatan mundur, sedangkan Tong Wi Hang dan Tong Wi Lian yang tenaga. Dalamnya cukup matang saja juga agak terhambat gerakannya oleh hawa panas itu. Kesempatan itu segera digunakan oleh Pak Kiong Leong untuk meloncat bagaikan seekor relang menyambar di udara, masuk ke arna pertempuran Tong Lem HOU dan empat lawannya. Dengan putaran pedangnya yang menimbulkan angin menderu dasyat itu ia memaksa keempat lawan Tong Lem HOU berpencaran melebar, lalu teriaknya, Ahau, kita beradu punggung. Tong Lem HOU memahami maksud Pak Kiong Leong itu. Dengan kira beradu punggung, maka seseorang tidak usah lagi menguatirkan serangan dari belakang, cukup memperhatikan lawan yang dari depan atau samping saja. Tak lama kemudian keduanya sudah saling membelakangi dalam menghadapi lawan-lawan yang menyerang mereka dari segala arah itu. Tong Wihang beserta adik dan iparnya, serta Lusyong dan Oh Yun Kim juga sudah bergabung dengan bekas-bekas lawan Tong Lem HOU. Untuk mengepung musuh dan sebuah lingkaran yang lebar, dengan dua orang musuh muda tangguh di tengah-tengahnya. Dengan demikian, kini beleban, yang ditanggung oleh Pak Kiong Leong maupun Tong Lem HOU lebih merata. Dengan gigihnya mereka memutar pedang mereka bukan saja untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang. Kegagahan kedua anak muda itu benar-benar seperti pasangan naga dan harimau yang perkasa. Lawan-lawannya yang berjumlah sembilan orang itu diam-diam kagum juga kepada mereka. Nama besar Pak Kiong Leong sebagai naga utara yang belum pernah bertemu tandingannya itu ternyata tidak bernama Kosong Belaka, dan sekarang belum lagi seng naga utara berhasil ditumpas, telah muncul si harimau selatan yang tidak kalah tangguhnya. Namun kemudian orang tidak terlalu heran akan ketangguhan Tong Lem HOU setelah mengetahui bahwa dia adalah anak Tong Wihang, ketua HWL Leong Pang yang puluhan. Tahun yang lalu telah membuat dunia persilatan menggigil ketakutan. Bahkan kemudian HWL Leong Pang di jaman itu ikut menentukan kemenangan Laskar Lichu seng atas tentara kerajaan Beng. Kini mereka melihat seolah Tong Wihang menjelma kembali ke dunia, dan untuk kedua kalinya dunia persilatan bakal digoncangkan lagi. Sementara itu, ketika Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU merasa tekanan mereka semakin berat, maka Tong Lem HOU berseru kepada sahabatnya itu, Aliong kita buat mereka panas dingin, setuju? Setuju sahut Pak Kiong Leong. Mulai sekarang. Yang terkejut bukan main ketika mendengar perkataan kedua sahabat itu adalah Kong Sun Hui. Ia tahu benar apa yang dimaksudkan dengan panas dingin. Itu. Ia sudah mencicipi kedua-duanya. Di kuil terpencil itu ia sudah melihat sendiri bagaimana hebatnya ilmu HWL Leong Seng Kang milik Pak Kiong Leong, sehingga Tio Tong Hai yang tangguh itu pun tewas. Bagaikan segumpal daging hangus saja. Dan di barak Li Tiang Hang beberapa hari yang lalu, ia hampir mati kedinginan oleh pukulan Tong Lem HOU yang maha dingin itu. Untunglah saat itu Tong Lem HOU tidak berniat pembunuhnya, dan hanya ingin menculik pangeran saja, sehingga Kong Sun Hui tidak membeku darahnya karenanya. Kini setelah mendengar bahwa Pak Kiong Leong hendak menggunakan ilmu panas dingin mereka, maka Kong Sun Hui memperingati kawana-kawannya, hati-hati. Kedua bangsat mancu ini hendak menggunakan ilmu hawa panas dan dingin mereka. Baru saja seruan itu selesai diteriakan, maka udara panas dan dingin itu telah tersembur keluar dengan dahisatnya. Separuh dari lingkaran pengepungan itu mendadak udaranya menjadi begitu panas seperti dalam tanur pembakaran, sementara separuh dari lingkaran itu udara menjadi dingin seperti dalam sumur es dikutuk. Sebagian lawan megap-megap karena ua darah yang mereka hisap seakan hendak menghanguskan isi dada mereka, sebagian lainnya mendadak merasa darahnya hampir berhenti mengalir karena dingin mengbeku. Beberapa orang yang tingkatan tenaga dalamnya belum memadai untuk melawan ilmu HWL Yong Sin Kang dan Hong Im Chi yang itu segera meloncat mundur dengan terpaksa. Mereka adalah suami Tong Wilian, ketiga orang bekas Tong Chu HWL Yong Pang dan Kong Sun Hui. Dengan demikian lingkaran pengepungan itu seolah-olah terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam terdiri dari Tong Wi Hang, Tong Wilian, Bu Sian HW Sio dan Te Xiang Tojin Yang tenaga dalamnya cukup kuat untuk menahan udara panas dan dingin itu, dan di bagian luar adalah lima orang lainnya yang kehilangan sebagian besar peranan mereka dalam pertempuran yang berlangsung itu. Orang-orang yang bertempur di bagian dalam itu pun harus mengerahkan segenap ilmu. Mereka untuk bertahan agar tidak mampus kepanasan atau kedinginan. Sambil memainkan jurus-jurus mereka, maka wajah mereka pun terlihat sebentar merah padam dan di lain saat pucat membiru, keringat membasahi wajah mereka, sementara dari ubun-ubun mereka pun terlihat mengepulua tipis yang menandakan mereka terlihat bertempur dengan tarafilmu mereka yang tertinggi. Udara panas dingin itu bagaikan berputar karena gerakan Pak Kiong Leong dan Tong Lam HOU yang berpusaran itu, dan jangan dikira udara panas dan dingin itu jika digabung menjadi udara yang hangat-hangat sejuk dan nyaman, melainkan tetap berdiri sendiri-sendiri tanpa bercampur. Yang panas tetap panas dan yang dingin tetap dingin. Keadaan seperti itu lama-kelamaan bisa membuat tubuh menjadi sakit berat karena udara yang berganti-ganti dengan tajamnya itu. Luar biasa! Luar biasa tak terasa Tong Wi Hang menggumam dalam hatinya, anak-anak yang luar biasa. Mengingatkan aku akan empat serang kaya anak muda dari An Yang Xia. Orang-orang yang bertempur di Hak Kiong dalam itu pun harus mengerahkan segenap ilmu mereka untuk bertahan agar tidak mampus. Kepanasan atau kedinginan yang menjadi pentolan-pentolan HWL Yongpang itu. Kelima orang yang berdiri di L lingkaran luar itu pun kemudian tidak ingin menjadi penonton saja. Meskipun tidak ikut serta sepenuhnya dalam pertempuran, tapi mereka mencoba untuk mempengaruhi jalannya pertempuran sebisa-bisa mereka. Kadang-kadang Ting Bun meloncat masuk ke arena dan melakukan sebuah jurus serangan dengan goloknya untuk mengganggu lawan, namun kemudian buru-buru meloncat keluar kembali ketika pukulan HWL Yongxin Kang atau Han Im Chiang menyambarnya. Kera yang dilakukan oleh Ting Bun itu kemudian ditiru pula oleh Mah Yong, Yun Kim, Lu Xiong dan Kong Sun Hui. Sementara itu, biarpun musuh telah terbagi menjadi lingkaran luar dan lingkaran dalam, namun tidak berarti pekerjaan Pak Kiong-Liong dan Tong Lam Hao menjadi ringan. Pengerahan ilmu mereka itu betapapun juga telah menguras tenaga mereka lebih cepat, sementara keempat, orang lawan DL lingkaran dalam itu pun ternyata mampu bertahan dari ilmu mereka meskipun dengan susah payah pula. Dengan demikian pertempuran itu telah memasuki tahap mati hidup bagi kedua belah pihak. Tahap di mana pengerahan ilmu-ilmu tertinggi dari masing-masing pihak sudah merupakan hal yang tak dapat ditawar-tawar lagi, dan siapa yang gagal bertahan sampai jurus terakhir maka ia akan binasa di arna. Gerakan Bu Xiong Hu Xiong dari Xiaolin Pei nampak semakin berat. Toya panjangnya yang tadinya menderu-deru dengan lincah bagaikan naga di samudera bebas itu, kini gerakannya semakin lambat seakan-akan di ujung toya panjang itu dibanduli beban tak terlihat yang semakin lambat semakin berat. Dengan wajah yang merah padam dan uap tipis mengepul dari kepala gundulnya, ia nampak seram sekali. Setiap langkahnya yang menggeser tanah tentu meninggalkan jejak-jejak kakinya yang amblas di tanah yang keras itu, amblas hampir lima jari dalamnya. Dan jika ia melangkah, maka kakinya seakan-akan menciptakan parit-parit kecil di arna itu. Dan ketika pertempuran semakin meningkat seru, maka Bu Xiong Hu Xiong pun mengeluarkan ilmu andalan Xiaolin Pei yang terkenal, yaitu Tai Lik Kim Kong Chiang, pukulan malaikat bertenaga besar, dengan tangannya, setelah toyanya dilempar keluar arna. Maka arna pertempuran yang sudah cukup bising itu bagaikah bertambah dengan sebuah badai prahara yang berasal dari sepasang telapak tangan Seng Pendeta yang mengeluarkan angin pukulan yang bergulung-gulung kuat itu. Bagi kedua lawannya, tak ada jalan lain kecuali bertahan dengan gigihnya. Apalagi ketika kemudian Tong William juga mengeluarkan segenap kemampuannya dalam ilmu silat Pek Kho Kun dan Cho Kun, sehingga lengannya seakan berubah menjadi banyak sekali yang bergerak serempak dalam mematuk, mencengkeram, membabat, menotok, menyodok dan menyiku dan sebagainya, sementara sepasang kaki pendekar wanita itu pun, mulai memainkan wanyo tuwi. Tendangan bebek, yang merupakan tendangan berantai khusus untuk menghantam bagian bawah musuh, meskipun kadang-kadang tendangan itu juga menyambar ke kepala atau rahang. Oh Yun Kim si orang Korea yang ahli dalam ilmu silat tendangan itu, diam-diam kagum juga melihat kelincahan sepasang kaki dari pendekar wanita itu. Pikirnya, untuk tendangan-tendangan tinggi ke arah ulu hati atau kepala, agaknya akulah jagoannya. Namun, dalam tendangan berantai rendah ke lutut atau persendian-persendian bawah lainnya, agaknya aku masih harus belajar dari Tong Lee Hiap. Namun kemudian Oh Yun Kim terbelalak ketika melihat lawan mereka. Tong Lam Hao tiba-tiba juga mengeluarkan tendangan-tendangan mautnya. Tendangan maut yang bukan saja lincah dalam mengincar sasaran-sasaran bagian bawah, tetapi juga sasaran-sasaran tinggi seperti ulu hati dan kepala. Tong Lam Hao seakan-akan menunjukkan bahwa ia memiliki kemahiran Tong William dan Oh Yun Kim yang digabung menjadi satu. Ilmu tendangan ajaran Tiam Jong Lo Siang Hoan itu disebutnya sebagai Pek Pian Lian Hoan Tui, tendangan berantai dengan seribu pergantian. Sepasang kaki Tong Lam Hao kemudian berubah jadi seperti baling-baling yang tertiup taufan, berputar tinggi dan rendah seirama dengan gerak tubuhnya, sementara tangan kirinya tetap berbahaya dengan pukulan hawa dinginnya dan tangan kanannya tetap merupakan bahaya lain lagi dengan ilmu pedangnya yang cepat dan ganas. Ilmu pedang itu adalah ciri khas Tiam Jong Pei, tidak terlalu bagus untuk dilihat, karena memang yang diutamakannya bukanlah keindahan, namun memiliki kecepatan dan ketepatan yang tinggi, telak menuju kesasarannya. Pertempuran itu jadi makin riuh, ilmu-ilmu andalan tak ada yang ketinggalan dikeluarkan semuanya. Tong Li Hang kemudian juga menggunakan tangan kirinya yang sejak tadi menganggur, untuk memainkan ilmu pukulan Hui Soat Sin Chiang dari Soat San Pei. Ilmu silat. Salju melayang. Bayangan telapak tangannya berlapis-lapis melayang dengan ringan seolah tak bertenaga. Namun siapapun tahu bahwa tepukan telapak tangan itu akan sanggup menghancur leburkan setumpuk batu bata. Memang begitulah ciri ilmu dari perguruan Soat San Pei, nampaknya saja kurang mantap, namun mengandung tenaga tersembunyi yang dapat membinasakan musuh. Dengan demikian bercampur aduklah ilmu-ilmu tingkat tinggi di arna itu. Ilmu pedang Tian Liong Kiam Hoat serta ilmu pukulan Hwe Liong Sin Keng dari Tian Liong Si di Tibet yang jauh, ilmu pedang Tian Jong Kiam Hoat, pukulan Maha Dingin Haudim Chiang serta tendangan Pek Pian Lian Hoan Tui yang, membingungkan, Tai Lik Kim Kong Chiang dari Sio Limbe yang bagaikan angin perahara, patukan-patukan jari-jari tangan dari Pek Ho Kun dan Cho Kun, tendangan Wan Yotui, ilmu pedang Soat San Kiam Hoat dan Butong Kiam Hoat, pukulan Hwe Soat Sin Chiang yang berterbangan mencari mangsa, membuat arna. Itu benar-benar adu nyawa yang diasyat. Para prajurit pengikut Li Tiang Hang dan Laskar Hwe Liong Pang yang berilmu rendah itu hanya melihat dengan terlongong-longong bagaimana mungkin manusia yang terdiri dari darah daging, sama dengan mereka sendiri, dapat berbuat demikian hebatnya. Namun adu pamer ilmu di arna yang keras itu sekaligus juga merupakan pengurasan tenaga habis-habisan di kedua belah pihak. Sabetan-sabetan pedang dan pukulan-pukulan mereka tidak lagi sederah semula, loncatan-loncatan mereka tidak lagi selincah dan setinggi tadi, sementara keringat sudah membasahi pakaian mereka yang tengah bertempur itu. Jika kedua belah pihak kehabisan tenaga, maka yang celaka adalah Pak Kiong Liong dan Tong Lam Hau. Mereka hanya berdua saja dan tidak memiliki tenaga cadangan lagi. Jika musuh kehabisan tenaga, masih ada Ting Bun, Oh Yun Kim dan lain iainnya yang meskipun, ilmunya tidak terlalu tinggi namun dapat membahayakan juga, apalagi masih ada. Pengikut-pengikut yang bertebaran di luar arna itu. Biarpun mereka hanya tenaga-tenaga kasar, namun dengan jumlah yang banyak akan merupakan bahaya besar pula. Namun rejeki dari Tian agaknya masih melimpahi kerajaan Manchu yang tengah berjaya itu, sehingga dinasti baru itu belum ditakdirkan untuk kehilangan seorang panglimanya yang paling diandalkan di segala medan. Di saat kedua belah pihak sudah mulai kelelahan, maka dari arah timur tiba-tiba kelihatan debu mengepul tinggi disertai derap kaki kuda yang bagaikan menghentak-hentak bumi. Muncul sepasukan kecil orang-orang berkuda, semuanya berseragam hitam dengan bagian dadanya tersulam. Gambar naga sedang menginjak mega, bagian lengan baju mereka bergaris-garis putih melintang, kepala mereka memakai topi bulu berhias benang-benang merah. Prajurit-prajurit Hui Lyong Kun, pasukan naga terbang, anak buah Pak Kiong Lyong. Jumlah yang datang itu hampir 50 orang banyaknya, suatu jumlah yang dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di arna itu. Melihat kedatangan musuh, maka tanpa diperintah lagi prajurit-prajurit pengikut Li Tiang Hang maupun orang-orang HWL Lyong Pang segera menghunus pedang-pedang mereka dan memutar kuda-kuda mereka ke arah musuh. Dan langsung membentuk sebuah garis pertahanan yang lurus. Yang paling depan dari tentara mancu itu adalah si jagoan dari gurun pasir Mongol, yaitu Hatuji yang berjuluk Taimohem, si beruang gurun, yang kali ini tidak bertangan kosong melainkan membawa sebatang golok melengkung berbentuk bulan sabit. Golok khas orang-orang Mongol. Selain itu, nampak pula Hon Yong Kirasi jago pedang dari Korea, Letong Bun dari Hang San Pei yang berjulukan Tiat Chuyeng, Elang Berparuh Besi, dan beberapa perwira tangguh lainnya. Begitu melihat Pak Kiong Lyong tengah terkepung oleh lawan, maka Hatuji segera berteriak kepada pasukannya, sebu. Diiringi dengan sorak gemuruh prajurit-prajurit mancu itu, berderaplah lima puluh ekor kuda itu menghantam pertahanan lawan. Pihak pengikut Litian Hang dan orang-orang HWL Yong Pang meskipun kalah jumlah, namun tidak mau terdorong mundur begitu saja. Mereka pun segera memacu kuda-kuda mereka maju menyongsong musuh sambil memutar-mutar senjata mereka dan bersorak-sorai pula. Maka berbenturanlah kedua pasukan itu di tengah-tengah jalan yang sepi itu. Karena jalan itu terlalu sempit untuk sebuah perkelahian menunggang kuda yang memerlukan tempat ke Padang-Padang Ilalang di kiri kanan jalan. Dengan demikian pertempuran berkuda pun segera berkobar di tempat itu. Kuda-kuda tegar dengan penunggang-penunggangnya yang tangkas berlari-larian silang-menyelang di arna yang luas, dengan senjata yang berputaran berusaha untuk menjatuhkan lawan dari kudanya dan kalau bisa langsung mencabut nyawanya. Derap dan ringkik kuda, bercampur dengan sorak-sorai kedua pihak, dentang senjata dan pekek kesakitan, debu yang mengepul tinggi dan tubuh yang terbanting jatuh dari kudanya hanya karena terhunjam oleh senjata lawan, membuat Padang Ilalang itu sangat panas dengan api kebencian. Pada benturan pertama, segera terasalah bahwa pengikut-pengikut Li Tiang Hang kurang dapat mengimbangi ketangkasan lawan-lawan mereka dengan permainan senjata di atas punggung kuda. Maklumlah bahwa lawan-lawan mereka kali ini adalah prajurit-prajurit dari Kesatuan Hui Lyong Kun, kesatuan yang paling diandalkan oleh pemerintah Mamcu dalam tupas tugas berat.